Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa, bahasa, juga agama. Berbagai, banyak perbedaan inilah kita satukan dalam Azaz Bineka Tunggal Ika, Pancasila, dan Undang-Undang 1945. Norma hidup berdampingan selaras di sana, di mana warga masyarakat hidup berdampingan saling meromati dan menghargai satu sama lain. Kemajuan teknologi saat ini sangatlah pesat, nyaris seluruh kalangan menggunakan dunia maya sebagai sarana komunikasi dan edukasi. Melihat kebutuhan akan aplikasi modern inilah akhirnya tumbuh konten-konten yang berkebaran dengan bebas di sana, sehingga kadangkala konten itu pun akan dapat memberikan efek negatif bagi penggunanya. Deteksi dini faham radikalisme yang saat ini masif di dunia maya seakan jadi permasalahan besar yang berujung akan anarkisme dan terorisme. Radikalisme merupakan paham ideologi perlawanan terhadap pemerintahan, karena kaum radikal merasa pemerintah saat ini berseberangan dengan mereka. Saya kira ini memang tantangan bersama ya, pertama-tama, bahwa dalam situasi sekarang ini, di mana kita tidak bisa lagi memelindungi arus informasi, arus perubahan, arus terjadinya perpukaran ideologi misalnya, kita tidak bisa lagi menutup diri dari itu semua. Apalagi dengan situasi dunia digital yang dihidupkan. Ini mau tidak mau kenyataan yang harus kita tarik, kita harus kita terima, tidak bisa kita hinggari lagi. Ada situasi seperti itu memang, tetapi saya melihat bahwa beragam organisasi atau lembaga yang tadi disebut anti-Pancasila, bahwa menurut saya jumlahnya tidak banyak, jumlahnya tidak banyak. Dan yang pertama-tama harus kita lihat bahwa ideologi-ideologi seperti itu, itu tidak muncul dari, tidak muncul begitu saja. Karena itu menurut saya, selalu ada hal yang tidak seteluhnya bisa kita tangkap, tidak bisa kita pahami. Nah, disinilah kita penting memahami bahwa akan selalu ada banyak kelompok, ada banyak lembaga, ada banyak rumah yang akan berbeda dengan kita. Dan kita harus siap menerima kenyataan itu. Nah, ini kenyataan yang tidak terhindarkan. Saya sering mengatakan bahwa selama ini kita sibuk melihat orang lain, melihat kelompok lain, melihat ideologi lain. Sementara kita tidak nyaris tidak pernah melihat ideologi kita ini seperti apa. Itu membuat kita mirip dengan kelompok radikal juga sebetulnya. Melihat dengan dasar maka tidak cenderung menyelahkan orang lain, seperti kelompok radikal menyelahkan orang lain, tanpa melakukan refleksi dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita alami, apa yang terus terjadi pada diri kita. Radikalisme itu dipicu oleh banyak faktor. Di antaranya itu adalah konflik, ada faktor perubahan sosial, ada faktor kebijakan negara, dan pola penanggulangan dari aparatur keamanan. Nah, di dalam konteks itu, kaum radikalis itu, kaum ekstrim, cenderung menggunakan media-media sosial atau teknologi yang berkembang sebagai syaratnya untuk melakukan cara instan untuk menyebarkan kebencian, kebencian untuk menyebarkan agenda politik kekerasan yang mereka anggap itu sebagai pandangan yang diperjuangkan oleh mereka. Bisa dari atau tidak, bangsa kita berlandaskan kebunyataan. Artinya, ketika kita bicara bendika atau bendika, maka perbedaan budaya, perbedaan asal-muasal dan agama dan lain-lain, itu sedang menjadi satu kesatuan yang tidak bisa diperjuangkan. Nah, ketika radikalisme itu tumbuh dan berkembang di Indonesia, manakala dulu kita berbaik-baik sangka, berbaik saling mendukung antara elemen bangsa, sekarang kita dibatasi oleh bagaimana kita saling tuduh bahwa kita lebih baik daripada orang lain, sementara orang lain lebih buruk daripada kita. Nah, timbulah ujaran-ujaran yang pada akhirnya menjadikan bangsa ini terbelah. Dengan instannya, kaum marginal memberikan konten-konten berupa ujaran kebencian atau paham-paham radikal di dunia maya. Perlu filterisasi akan konten yang berselancar bebas di dunia maya. Peran agama dan juga orang tua sangatlah penting dalam mengkontrol anak-anaknya dalam menggunakan digit. Selain itu, peran Kominfo dan instasi pemerintahan pun harus ikut serta memantau dan membatasi konten-konten yang akan tampil di dunia maya. Bahwa itu ancaman? Ya, tentu saja harus kita lihat sebagai ancaman. Tetapi, saya melihat mereka jangan dilihat sebagai musuh. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu, Kalau kita cukup lama di usaha terakhir kita diajari bahwa La dalam kalimat ini disebut La nafili jins. La nafili jins itu artinya kata yang di dalamnya tidak ada jenis apapun. Tidak boleh ada permusuhan apapun kecuali terhadap orang-orang yang dolim. Apakah kelompok radikal itu dolim yang bisa jadi? Tetapi, saya yakin tidak semua mereka sesuai dengan pengalaman saya itu tidak semua mereka itu dolim. Karena itu, perlakuan kita terhadap mereka juga tidak boleh dolim. Tidak boleh memusuhi mereka. Kalau dalam bahasa lain, dalam Al-Qur'an, kalau kita bersikap keras terhadap mereka, maka mereka tidak akan bisa mendekat kepada kita. Kalau kita ingin membuat mereka mudrat dan ingin merangkul agar mereka mudrat, maka jangan bersikap keras terhadap mereka. Jangan bersikap intoleran juga. Kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan menjadi bagian sejarah. Bangsa ini akan menggelam, hancur, dan menjadi bagian sejarah saja. Bahwa pernah ada di Nusantara ini, ada namanya bangsa Indonesia. Kalau itu tidak hati-hati. Nah, ya itu tadi memang, kita harus mulai dari cara berumah tangga kita. Dulu, yang namanya di Pakku, yang namanya di Posyandu, itu diajarkan, aku anak sehat tubuhku kuat, karena ibuku rajin, dan dalam ragu itu itu, itu sehatnya edukasi. Terus ada juga NKKB, eh saya ingat betul, normalisasi, keluarga kecil, sujahter, dan bahagia. Jadi orang mau nikah, di briefing dulu. Itu bukan soal agama memenuhi sunnah nikah, tapi di briefing dulu, diajarkan bagaimana, mengajarkan anak yang baik, kalau nggak bisa dibaca-baca, kasih buku-buku, untuk baca-baca, gitu. Perlu dari peran serta dari semua pihak, untuk melakukan tindakan-tindakan. Memang secara spesifik, itu memang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu, yang juga pemahamannya kurang tentang deradikalisasi ini. Deradikalisasi ini jelas, mereka adalah sebuah program untuk menetralisasi dari pemikiran-pemikiran seseorang, untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada anarkisme, dan bahkan itu mengarah kepada tindakan terorisme. Terutama isu-isu tentang, kalau di secara keseluruhan kebangkitan pluretar, kalau di Islamnya ini kita anggap katanya kaum mustad afin, yang sedang melakukan penuntutan pertanggung jawaban atas pemerintahan yang mereka anggap zolim, yang telah menghancurkan sendi-sendi mereka untuk melakukan tindakan-tindakan, apa namanya, kebersamaan budaya, masalah keagamaan, bisa sholat berjamah, dan lain sebagainya. Banyak sebetulnya pencerahan-pencerahan untuk memfilter informasi-informasi yang tidak benar terhadap situasi saat ini. para ustad dan para tokoh agama lainnya itu sangat intens, kalau saya lihat itu untuk melakukan publis-publis kegiatan seramahnya, yang notabene itu mengarah kepada kegiatan gradikalisme. Belajar melalui media sosial bangsa adanya, berhadapan langsung dengan itu, itu juga bisa ada. Kalau dalam literatur kita, dinastasi ulang, itu tidak memenuhi syarat, karena kita harus ada, yang namanya itu ada sanatnya, ada persambungan, apalagi agama, itu harus pakai salah. Ketika tidak ada sanat, tidak ada persambungan dari guru, maka orang bisa mengarah semangat. Kebijakan negara semakin kuat ya, di hirak pemerintah Jokowi ini, dengan lahirnya berbagai peraturan yang melarang ya, salah satunya pada Desember 2020 melarang FPI. Dan ini merupakan salah satu bentuk pola penanggungan laman yang, kalau kita lihat sampai sekarang, radikalisme itu menurun ya, kalau pada masa awal COVID, ada sekitar 70-an kasus serangan terorisme, yang sebagian besar tidak terpublikasi dengan masif. Tapi, setelah terjadi penindakan pelarangan terhadap FPI, itu ada kecederungan, radikalisme itu menurun. Meskipun demikian, undang-undang terorisme yang baru ya, undang-undang nomor 5 tahun 2018, itu fokus pada dua aspek, yaitu deteksi dini, yang kedua adalah teradikalisasi. Jadi, melalui kebijakan deteksi dini, inilah yang mana pendekatan hard power, atau penggunaan seluruh badan yang terkait dengan fungsi intelijen, atau fungsi pertahanan dan keaman, itu dikerahkan untuk menghadapi radikalisme dalam bentuk-bentuk yang baru gitu ya. Radikalisme tidak mungkin kita hadapi dengan cara yang keras ya, dengan pendekatan yang menggunakan senjata dan arah, tapi ini harus dihadapi dengan konsep deradikalisasi dan pencegahan diri, agar mereka tidak terlanjur kemudian melakukan tindakan aksi-aksi radikalisme atau terorisme yang kemudian merusak fasilitas umum, merusak manusia, kemudian merusak citra Indonesia di mata internasional.